Intro Koordinator jaringan Gus Durian Alisa Wahid kembali membuat tuit soal lelucon ala mendiang Presiden keempat R.I.K.Y.H.I. Abdurrahman Wahid atau Gus Dur Tuit Alisa Wahid disertai tagar-tagar Indonesia Daruratumo R.Dikutip dari akun Twitter Alisa Putri Gus Dur itu kali ini memposting lelucon sang ayah soal upaya Kiai mengecoh intel yang kerap memata-matai aktivitas para ulama di masa Orde Baru, Yogtagar Gus Dur di masa Orba Dalam forum Kiai-Kiai, Gus Dur beri sambutan dalam bahasa Arab Dia minta forumnya berbahasa Arab saja karena ada intel, tulis Alisa melalui akun at Alisa Wahid di Twitter Kamis 18.06, masih dalam lelucon itu, Gus Dur kemudian menarasikan percakapan seorang komandan dengan intel yang ditugasi memata-matai kegiatan forum Kiai tersebut Komandan, bagaimana pertemuan Kiai-Kiai dengan Gus Dur tadi, intel? Tidak ada diskusi dan mereka hanya saling mendoakan, demikian lelucon Gus Dur Pada postingan berikutnya, Alisa menyebut bahwa dahulu, memang intel sangat menakutkan Kiai-Kiai sudah hafal, Gus Dur Kiai, saya kirim 10 dus komputer apakah sudah dipasang? Kiai, belum, Gus Kata anak saya, ada tulisan intel di kardusnya Kami takut, Gus Dur Berikutnya, Alisa menceritakan soal jok Gus Dur tentang Kiai yang berusaha supaya bisa kekinian agar jemaah bisa nyambung Kiai Nah, rebonding itu apa kok diributkan? Ning Itu model rambut bah Artinya diluruskan Saat salat di masjid Kiai Sebelum salat, Marisafnya direbonding dulu Postingan Alisa terkait beberapa lelucon Gus Dur itu diretuit ratusan kali dan disukai ribuan netizen Lelucon Gus Dur belakangan menjadi perbindangan pasca dicinduknya seorang warga Kepulauan Sula, Maluku Utara oleh kepolisian setempat gara-gara memposting guyonan Gus Dur di media sosial Terkait kasus di Kepulauan Sula itu, Alisa Wahid melayangkan protes terhadap kepolisian yang menciduk Ismail Ahmad, seorang netizen warga Kabupaten Kepulauan Sula, Provinsi Maluku Utara Jok ini yang dipersoalkan Pak Polisi? Weber, tweet at Alisa Wahid, Rabu 17.6 dalam postingan itu, Alisa juga menyertakan guyonan Gus Dur yang dipersoalkan polisi setelah diposting ulang oleh Ismail Telah kargus dur yakni, polisi yang baik itu cuma tiga, Pak Hoegeng Almarhum bekas Kapolri, patung polisi, dan polisi tidur Pada postingan berikutnya, Alisa mengingatkan jajaran Polri pada keteladanan yang ditunjukkan Jendral Tito Karnavian ketika menjadi pemimpin Korps Bayangkara Pak Polisi, ada teladan nih dari pemimpin Anda semua Mantan Kapolri Jendral Polisi Tito Karnavian Sekarang Menteri Dalam Negeri, Tutur Alisa Sembari menyertakan foto kutipan pernyataan Tito merespon selawakan Gus Dur Pada postingan itu tertulis kalimat pernyataan Tito, Almarhum Gus Dur sempat menyindir Polri, karena di Indonesia hanya ada tiga polisi jujur Yang pertama, polisi tidur Kedua, patung polisi Terakhir, polisi Hawaii Gang Ucapan beliau itu menjadi cambukan bagi kami agar Polri sebagai institusi yang lebih baik JPNN.com jadi bagaimana menurut Anda?